Sebuah kapal besar milik Israel ditahan oleh kelompok Hotei di Laut Merah. Setelah penahanan itu, Angkatan Laut Yaman kembali memberi peringatan kepada Yonis dan pihak pendukungnya. Yaman menegaskan akan menargetkan pihak militer manapun yang melindungi Israel. Mereka juga akan menargetkan kapal yang terlibat bisnis terkait bongkar muat barang dengan kapal-kapal Israel atau berinteraksi dengan mereka. Jika tak ingin diserang, kapal yang melewati Laut Merah diminta untuk menjauhi kapal Israel. Bahkan sistem navigasi kapal diminta untuk dimatikan. Peringatan yang dikeluarkan militer Yaman pada Rabu 22 November 2023 ini seolah menutup perlindungan bagi kapal Israel yang melintas di Laut Merah. Selain itu, pihaknya juga tak akan berhenti melanjutkan operasi terhadap kapal-kapal dan kepentingan rezim Yonis selama agresi militer ke Gaza belum berhenti. Menurut AL Yaman, seluruh kapal berbendera Israel atau kapal-kapal yang dikelola perusahaan Israel dan kapal-kapal milik mereka yang berafiliasi ke Israel adalah target operasi AL Yaman. Sebelumnya, beberapa saat setelah mengeluarkan peringatan, Angkatan Bersenjata Yaman langsung menahan kapal Israel Galaxy Leader di Laut Merah. Kapal tersebut kemudian dibawa ke pesisir pantai Yaman.